Alhamdulillah saya peserta Mas Anies Baswedan, kita soan ke Blok Agung dalam keadaan sehat wal-abiat. Amin. Aminnya yang terang dong. Alhamdulillah. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, mengunjungi Pondok Pesantren Darussalam di Blok Agung, Kecamatan Tegal Sari, Kabupaten Banyuwangi pada Kamis 28 September 2023. Kunjungan itu merupakan pertama kalinya Anies dan Cakimin bersafari politik ke Pondok Pesantren sejak pertama kali mendeklarasikan diri pada 2 September 2023 lalu. Kedatangan Anies dan Cakimin disambut oleh pengasuh Pondok Pes Darussalam Kiai Haji Hisham Syafaat dan Ketua Umum Pondok Pes Hisham Syafaat. Hadir juga para kader Partai Kebangkitan Bangsa. Beberapa tokoh, Kiai dan Nyai Nahdlatul Ulama juga turut menyambut kedatangan pasangan Amin. Anies menjelaskan kunjungan ke Pondok Pesantren sengaja dimulai dari Banyuwangi, daerah ujung timur Pulau Jawa. Pondok Pes Darussalam dipilih sebagai Pondok Pesantren pertama yang dikunjungi karena merupakan salah satu Pondok Pesantren tertua di Banyuwangi. Usai dari Banyuwangi, pasangan Amin direncanakan bertolak ke Pondok Pesantren Nurul Islam di Kabupaten Jember. Anies menyebut sambutan warga Pondok Pesantren di Banyuwangi luar biasa. Sementara itu Cahimin menambahkan kedatangannya bersama Anies ke Banyuwangi untuk meminta doa, restuh, dan dukungan dari para Kiai dan Nyai Sebanyuwangi untuk maju sebagai calon presiden 2024. Cahimin berharap pasangan Amin bisa merauh suara besar dalam pilpres tahun mendatang. Banyuwangi luar biasa.